Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Dengan menonton dan memahami video ini, maka, Panjenengan akan mengerti mengenai tujuh cara mendatangkan kekayaan dengan media garam, baik itu mendatangkan kekayaan di rumah, warung, toko, dan tempat usaha lainnya. Kita semua sudah mengerti bahwa garam, merupakan sebuah mineral yang memiliki energi tertentu yang bisa menyingkirkan energi negatif. Oleh sebab itulah juga, mineral asin ini sering dipakai sebagai sarana dalam pengusiran hantu. Garam yang dimaksud di sini, tentunya adalah garam murni, atau garam grosok dari laut. Garam ini memiliki energi elektromagnetik yang bisa menyerap dan menetralkan energi negatif. Selain itu, garam grosok juga mengandung banyak ion negatif, di mana akan bisa menolak energi yang juga bermuatan negatif, sehingga hanya energi positif saja yang akan tersisa. Ketika rumah ataupun tempat usaha panjenengan penuh dengan energi positif, maka, otomatis akan mampu menarik dan mendatangkan berbagai hal baik, di mana salah satunya yang utama, adalah kelimpahan rezeki serta kekayaan. Berikut ini adalah tujuh cara mendatangkan kekayaan dengan media garam, di mana yang pertama adalah mandi dengan air garam. Sebelum panjenengan menyingkirkan energi negatif di sekitar panjenengan, ada baiknya panjenengan membuang terlebih dahulu energi negatif yang ada pada tubuh panjenengan. Caranya bisa dilakukan dengan yang namanya ritual mandi air garam, yaitu panjenengan harus mandi air garam tepat pada jam 12 malam. Yang harus dilakukan adalah mencampur segenggam garam grosok dengan seember air dingin, kemudian aduk hingga semua garam larut, lalu guyur bahu kanan sebanyak 3 kali, bahu kiri juga 3 kali, dan terakhir kepala 1 kali. Tidak ada doa dan mantra, air garam ini tidak boleh dibilas sampai pada keesokan harinya. Setelah mandi dengan air garam tersebut, panjenengan harus langsung tidur dan tidak boleh melakukan aktivitas yang lain, terutama tidak boleh melakukan hubungan badan. Selama panjenengan tidur, partikel garam yang ada pada tubuh panjenengan akan memurnikan energi alami panjenengan, sehingga akan membuat panjenengan menjadi lebih segar ketika bangun. Satu hal penting yang wajib diketahui adalah, ritual mandi ini harus dilakukan di malam sebelum weton kelahiran panjenengan, jadi misalnya weton panjenengan adalah Minggu Kliwon, maka, panjenengan harus berritual pada hari Sabtu Wage jam 12 malam. Setelah panjenengan melakukan ritual ini, maka panjenengan bisa melanjutkan dengan beberapa cara selanjutnya berikut ini. Cara mengundang kekayaan dengan media garam yang kedua, adalah dengan menggantungkan kantong kain berisi garam di belakang pintu masuk. Cara ini bisa panjenengan lakukan dengan mengambil segenggam penuh garam grosok, kemudian masukkan ke dalam kantong kain yang berwarna putih. Setelah itu, letakkan di belakang pintu utama bagian atas, dan ambil posisi tengah. Garam grosok di belakang pintu utama tadi, akan mampu menolak energi negatif yang akan masuk ke dalam rumah atau tempat usaha panjenengan. Garam tersebut bahkan akan menarik energi positif berupa kelimpahan rezeki, terutama kekayaan dan materi. Cara mendatangkan kekayaan dengan media garam yang ketiga, adalah dengan menaruh sedikit garam di dalam dompet. Selain beras, garam grosok juga akan bisa menarik energi sifat uang jika ditempatkan di dalam dompet. Namun, hal ini bukan berarti sekonyong-konyong dompet panjenengan akan terisi uang dengan sendirinya. Caranya sangatlah mudah, yaitu tempatkan sejimpit garam grosok pada selembar kapas. Kemudian lipat, pastikan garam tidak bisa keluar dari kapas, dan tempatkan di dalam dompet panjenengan. Garam grosok tadi, akan menarik energi uang untuk datang. Sekali lagi, hanya energinya bukan fisik uangnya, namun, dengan adanya energi uang yang begitu banyak terkumpul pada dompet panjenengan, hal tersebut akan melancarkan bahkan meningkatkan rezeki dan materi panjenengan. Kemudian cara mendatangkan kekayaan dengan media garam yang keempat, adalah bersihkan dapur panjenengan dengan lap yang mengandung larutan air dan garam grosok. Menurut ilmu Feng Shui, dapur adalah bagian yang sangat penting dalam mengundang energi kekayaan untuk masuk ke dalam rumah ataupun warung usaha. Dapur yang memiliki energi chi seimbang, akan mampu menarik banyak rezeki dan keberuntungan. Panjenengan hanya perlu membersihkan dapur seperti biasa. Kemudian untuk tahap akhirnya, panjenengan lap dengan kain basah yang mengandung larutan garam grosok. Pembersihan dengan metode garam ini juga hanya perlu dilakukan setahun sekali saja. Cara mendatangkan kekayaan dengan media garam yang kelima, adalah tempatkan segenggam garam grosok pada suatu wadah beling, lalu tempatkan pada empat sudut bangunan di dalam rumah. Menempatkan garam grosok di empat sudut penjuru rumah ataupun tempat usaha, akan memberikan efek seperti pagar gaib, garam grosok akan menyerap atau menangkal energi negatif yang hendak masuk ke dalam rumah. Dengan melakukan hal ini, maka energi di dalam rumah panjenengan akan menjadi lebih murni, sehingga akan semakin menarik kekayaan dan juga keberuntungan. Cara mendatangkan kekayaan dengan media garam yang ke-6, adalah dengan meletakkan garam di bawah atau di dekat tempat tidur panjenengan. Meletakkan semangkuk garam grosok di bawah atau di dekat ranjang, akan banyak membawa manfaat yang positif, garam grosok akan menyerap energi negatif dari tubuh panjenengan ketika panjenengan sedang terlelap tidur. Jika panjenengan adalah orang yang seringkali mengalami mimpi buruk atau bahkan sering tindihan, maka menempatkan garam grosok di dekat panjenengan ketika tidur juga merupakan solusi yang ampuh. Garam tersebut akan menolak energi negatif yang hendak masuk ke alam bawah sadar panjenengan. Jika panjenengan memiliki kualitas tidur yang baik, maka panjenengan juga akan menjadi lebih kreatif dan produktif. Hal tersebut secara tidak langsung, akan bisa meningkatkan kekayaan dan kerezekian panjenengan. Cara mendatangkan kekayaan dengan media garam yang ke-7, adalah dengan menempatkan garam grosok di kamar mandi. Sebuah kamar mandi ataupun toilet baik itu di rumah dan juga di tempat usaha, adalah pusat dari segala energi negatif di dalam bangunan tersebut, hal itu karena tempat tersebut biasanya gelap, kotor, dan bau. Tempat yang demikian, adalah lokasi yang sangat ideal bagi para entitas gaib yang berenergi negatif. Kehadiran mereka yang terlalu banyak, akan mempengaruhi kualitas kehidupan panjenengan, terutama dalam hal kerezekian. Ambillah segenggam garam grosok, tempatkan pada sebuah wadah beling, dan letakkan pada suatu tempat di kamar mandi panjenengan, serta usahakan agar tidak terkena cipratan air. Garam grosok akan mengurangi energi negatif di dalam kamar mandi tersebut, dan untuk mendukungnya, ada baiknya jika lampu kamar mandi selalu dibiarkan menyala. Semua garam grosok yang ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu ini, baik pada pintu, dompet, sudut rumah, sampai kamar mandi ini, harus rutin diganti minimal selama 10 hari sekali, atau ketika garam tersebut berubah warna meskipun kurang dari 10 hari, harus langsung dibuang dan diganti. Itulah tadi 7 cara mendatangkan kekayaan dengan media garam, semoga panjenengan yang menonton video ini dapat tercerahkan. Dan sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga selalu diberi kelimpahan dan kelancaran dalam mencari rezeki dan kekayaan. Amin. Terima kasih telah menonton!